Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah Seolah ini saya berada di Diusun Onggong Lawuk Tepatnya di Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Saya pertama mendengar berita di soswek Bahwa di Camp Ungusian Hari ini terdapat kristinisasi Makanya kami turun langsung ke lapangan Ternyata apa yang Disebarkan di internet bukan Omong kosong belakang, kami mendapatkan ini Dari kesaksian warga setempat Bahwa tadi pagi Tadi siang Ada orang yang Mengumpulkan anak-anak Kemudian mengajak mereka bernyanyi Kemudian memberikan mereka ini Ini The Great Alkini Raja segala raja, kalau kita lihat Ini adalah ayat-ayat dari Injil Kita belum Telusuri lebih jauh Apa dan siapa dibalik Organisasi ini, yang jelas Misi kristinisasi sekarang sudah masuk ke dalam Dusun itu dan kampung-kampung Di tempat pengusian Karena Di tempat terjadinya musibah Sangat rawan sekali terjadi Pemurtadan Maka Bagi kaum muslim yang hari ini Mendapatkan kelapangan rezeki Silahkan Kirimkan donasi Anda Untuk menjaga keimanan Saudara-saudara kita Yang berada di Camp Ungusia Ketika kita memberikan Bantuan Berupa dana Ataupun doa Bukan hanya sekedar Kemanusiaan yang kita inginkan Tetapi disitu ada nilai Mempertahankan Akhidah Umat Islam ini Dari Makar-makar Kristinisasi Sekian Laporan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Jangan lupa Dari Dari Sampai Selamat Selamat Sampai Amin Ada dua video yang bisa dibuatkan di pemeriksaan, ada video yang dibuat oleh Dewi sendiri, sama video yang dibuat dari One Care tadi. Nanti dari pendidik, kita dijelaskan untuk khusus hari ini, video terkait tentang yang dibuat oleh One Care. Tapi sudah dijawab setempatnya sama Mbak Dewi, terserah dengan apa yang dia ketahui. Berarti Dewi ini datang ke pola sebagai apa? Sekarang sebagai saksi, kemarin hanya minta untuk dijelaskan terkait video yang dibuat oleh Mbak Dewi. Sekarang sebagai saksi tentang video yang dibuat oleh One Care. Apa perbedaan video dari One Care kemudian dengan hubungannya? Kalau dari Mbak Dewi, video kemarin kan mempertanyakan apakah itu misionaris. Kalau dari One Care itu memperlihatkan ada poster ya. Dikar ya, itu ada Dikar menjelaskan bahwa ini sudah terjadi kristalisasi. Itu yang ditanya ke Dewi? Ya, itu yang ditanya ke Dewi. Nah, apa kaitannya? Nah, justru itu. Makanya tidak ada kaitannya di sini. Dewi sudah menjawab tidak tahu tentang video itu. Berarti yang mempublis video itu berarti bukan Dewi? Bukan Dewi. Ya, itu mungkin sementara. Apalagi yang tadi yang penting ditanyakan yang diklarifikasi sama Pondak? Cuma itu saja, cuma terkait video yang dibuat oleh One Care untuk hari ini. Terus, Abang posisinya dalam hal saat ini apa? Saya sebagai penasehat hukum dari Dewi. Penasehat? Akan didampingi terus sampai selesai. Insya Allah akan kita dampingi terus. Penasehat hukum dari BKB Houndram. BKB Houndram. Purniawan. Dari Dewi-nya sendiri, gimana? Setelah memberikan keterangan. Gimana sih sebenarnya? Saat kejadian itu, gimana? Maaf, saya sehatkan. Ya, sementara kebetulan karena ini kurang sehat. Kondisi lagi down. Jadi, kita makanya istirahat sebentar. Mungkin dilanjutkan nanti setelah jumpa. Kami tunggu, ngantem Dewi. Terima kasih ya. Ayo, kawan-kawan. Terima kasih dulu. Terima kasih.